disini pukul 6 sore ya dan waktu dimana dilarang untuk kesini entah itu kuburan siapa atau sengaja dikuburkan disana selamat pagi kawan-kawan yang setia menonton channel ini dan tidak berperan dengan kata-kata saya kali ini saya akan ke tempat prasejarah dan penuh misteri guys tempat apakah itu cu? nanti sajalah pas di tempat saya jelaskan perjalanan saya dimulai di perumahan Sultan Super Edan yaitu kota baru Parahyangan guys wow garawain awannya emang didi seperti biasa salah satu perlengkapan reading saya adalah sarung tangan skoiko guys super genahen dan premium cek deskripsi minat mah nah saya skip saja ya di jalannya karena pokok ngacas kamera di siparem dan langsung sajalah ke tempatnya let's go kita berada di Stone Garden tepatnya di desa Citatah Kabupaten Bandung Barat pada larang disini pukul 6 sore ya dan waktu dimana dilarang untuk kesini di sekeliling batunya sudah sangat padat seperti posil yang sudah berumur ratusan ribu tahun dan waktu kemudian berat assalamualaikum kali ini saya berada di stud garden tepatnya di citatah kabupaten pada laranges kebetulan sore ini pukul 5 tidak hujan dan lumayan cerah kita akan menerbangkan drone seperti biasa dan melihat keindahan alam sekitar langsung saja digaskan ronalahnya go 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 mantap batunya sudah menjadi fosil kayaknya sangat keras di sini menurut peneliti bebatuan yang tersedia di stud garden merupakan sisa aktivitas alam di masa prasejarah konon menurut para ahli terbentuk dari sisa bebatuan di dasar danau purba akibat dari keletusan gunung Sunda jutaan tahun lalu mantap jiwa ya fenomena alam yang luar biasa ya ini kita coba ketengah drone nya kebetulan gak terlalu rame soalnya bukan hari libur guys oke lalu sebelum lanjut perjalanannya rek ngaspil calana turing anuker dipake model nama GG lah bisa dilihat sendiri bahana tong ditanya anti gigitan komodo kita bisa lihat sendiri sejauh mata memandang batu semua ya menurut sejarah di masa lampau wilayah bandung merupakan kawasan yang dialiri air dari danau yang disebut dengan danau bandung saat ini stone garden yang kita lihat sebagai cekungan bandung kita lihat dulu sekeliling sebelum terbang lebih jauh drone nya sungguh unik sekali ya disini konon katapawan yang berarti dapur dari sebuah rumah ini merupakan sisa dari amukan sangkuryang hasil amukan itulah yang konon akhirnya menjadi bebatuan yang kita lihat saat ini itu sih menurut orang tua dulu ya sekarang kita akan menuju gunung yang diseberang sana itu mantap ya disini pemandangannya kita nikmatin saja pemandangannya sambil ngopi dong kalau mau kesini siap-siap aja bawa masker soalnya sangat berdebu sekali alias kebual entah itu kuburan siapa atau sengaja dikuburkan disana saya kurang tahu sih tapi jadi misteri juga ya kita lihat aja kuburannya lebih dekat entah kenapa di setiap gunung di jawa barat selalu ada makam logikanya sih ngapain nguburin orang di atas gunung sedangkan di bawah juga banyak lahan waktu sudah menunjukkan pukul 17.50 guys tapi masih sangat epic ya pemandangannya oh iya sedikit info saja htm-nya 15.000 per orang dan parkir 5.000 motor kalau mobil sih 15.000 ya masya Allah pemandangannya sungguh luar biasa epic ya masih ada waktu untuk mengeksplore lagi sebelum menjelang malam guys serem juga ya kelihatannya tapi asik sih kalau berkunjung kesini apalagi sambil ngopi dengan sebatang rokok guys wah juara pokoknya oh my god masya Allah Jawa Barat juara bos waktu sudah menunjukkan pukul 18.00 lebih 5 jadi kita turunin saja ya drone-nya wisatanya juga mau ditutup guys kayaknya mari kita daratkan dulu mungkin segitu saja video singkat dari saya tentang mengeksplore stone garden yang ada di citatah pada larang semoga terhibur sampai jumpa di video selanjutnya wassalam i'm okay i'm fine kincana 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 kumanahan rasa sakit rasa sakit angin bukan dunia yang gelap tapi kacamataku yang belum dilepas kincang Terima kasih telah menonton